Oke, perhatikan, nah, jadi akan saya tidak munculkan dulu bidangnya, mana bidang, bidang, plan Oke, ya, bidang tadi disoal Disoal ya, jarak EJL dengan FGGH, EJL dengan FGH, berarti ada dua bidang ya, EJL dan FGH Oke, kita perhatikan bidangnya, bidang EJL EJL Nah, ini bidangnya, mari kita putar, nah, ini bidangnya ya EJL Lupa, ini kok, enggak itu, enggak ketutup Oke, kalau enggak ketutup, kita geser, kan Oke, kita perluas bidangnya, oh, sudah paling luas Kita perkecil, kalau begitu, kita perkecil Nah, sudah ya, kita rotasikan EJL, coba perhatikan Nah, ya Lihatkan, yang tidak putus-putus adalah EI, EJ sama I, EL Maka itu adalah bidang EJL Oke Oke, berhatikan kita Apa titik persekutuan, garis persekutuan dengan EFJL EFJI ya EFJI Nah, ini dia ada garisnya Kelihatan enggak? Kita ganti hijau ya Nah Oke Nah EJ itu adalah garis perpotongan antara bidang Nah, ini EJ EJ Perpotongan antara bidang EJL EJL kalau digambar di Di balok, bentuknya segitiga, kan Tapi di sini apa? Perseki panjang ya Karena bidang itu diperlu Luas Oke Sudah? Bisa dipahami? EJ adalah garis persekutuannya Oke, sudah ya Oke Saya akan Tidak munculkan lagi Karena kita tadi mau mencari apa? Bidang FGH Nah, ini Warnanya kita kasih warna kuning Nah, mari kita putar Oke Di sini semua putus-putus ya Kecuali E IJ dan L Nah, yang pada Garis persekutuan Ini adalah Jarak terpendek antara dua Bidang Ya Yaitu di E Berarti jarak antara FGH Dengan IEJL Adalah N Nol Demikian Terima kasih Bidang